Halo Sobat, kembali lagi di video ini dan di channel ini, channel Youtube saya Dimana kali ini saya mau menyatakan bahwasannya Ratu Adil seorang Budak Angon atau Gembala Apa maksud dari Ratu Adil seorang Budak Angon atau Gembala? Banyak orang yang salah mengartikan hal ini dan banyak orang yang salah menafsirkan hal ini Dan saya di video kali ini, saya akan meluruskan lagi sesuatu yang bengkok Saya akan meluruskan lagi sesuatu yang berkelok-kelok Ratu Adil adalah seorang Budak Angon atau seorang Gembala Hal ini sangat jelas di beberapa ramalan Seperti Uga Wangsit Prabu Siliwangi dan juga Ramalan Jayabaya bahkan Ronggo Warsito juga Dimana dalam Ramalan Jayabaya dan Uga Wangsit Siliwangi sudah sangat jelas Ratu Adil adalah seorang Budak Angon atau Gembala Lalu apa yang digembalakan Ratu Adil? Apa yang digembalakan oleh Ratu Adil? Masa Ratu Adil harus menjadi gembala kambing atau lembu? Atau kan Ratu Adil mencari pengalaman? Semua itu salah Kata Ratu Adil seorang Budak Angon atau seorang Gembala Tak lain karena status Ratu Adil sebagai seorang Ratu Sebagai seorang penguasa Seorang Ratu, seorang Presiden, seorang penguasa atau Raja Dia akan menggembalakan anak buahnya Jadi Ratu Adil akan menggembalakan abdi dalam-abdi dalam dari Ratu Adil itu sendiri Tentunya Ratu Adil akan memiliki istana sendiri Dan Ratu Adil tentunya akan memiliki pasukan sendiri Bahkan memiliki dayang-dayang dan senopati-senopati bahkan abdi dalamnya sendiri Lah, semua pasukan Ratu Adil Semua senopati-senopati Ratu Adil Dan semua abdi dalam-abdi dalam Ratu Adil Itu semualah yang akan digembalakan oleh Ratu Adil Karena status Ratu Adil sebagai seorang Ratu Yang mana dia harus mengarahkan abdi dalamnya Karena apa? Semua ucapan seorang Ratu Semua ucapan seorang Raja Itu dianggap benar Bahkan kalau Raja atau Ratu pun berbohong Abdi dalamnya akan tetap menganggap itu benar Karena apa saja yang keluar dari mulut seorang penguasa Mulut seorang Ratu Abdi dalam-abdi dalamnya hanya akan melihat itu semua benar Hanya akan mendengar itu semua benar Apa saja yang diucapkannya itu benar Dan keinginan seorang Ratu Keinginan seorang Raja adalah perintah bagi abdi dalam-abdi dalamnya Contoh contoh Contohnya itu seperti abdi dalam keraton Abdi dalam keraton itu dawah dari rajanya Ratunya Apapun yang diucapkan rajanya Apapun yang diucapkan ratunya Semuanya benar Tidak ada yang salah Karena apa seorang abdi dalam tidak bisa menyalahkan seorang gusti Karena Raja atau gusti Raja, Ratu itu bagi abdi dalam adalah gusti Seorang abdi Seorang abdi, seorang hamba tidak layak menyalahkan gusti Karena gusti adalah kebenaran Gusti adalah mutlak Apapun yang diucapkan gusti semuanya benar Apapun yang diinginkan oleh gusti adalah perintah bagi para abdi dalamnya Karena gusti memegang kendali tertinggi dalam suatu pemerintahan Entah gustinya jahat Entah gustinya baik Entah gustinya kejam Entah gustinya dermawan Entah gustinya itu Itungan Entah gustinya itu Bebas atau yang lainnya Seorang abdi dalam Tidak melihat karakter dari gustinya Seperti apapun karakter gustinya Mau gustinya jahat Mau gustinya kejam Mau gustinya baik Mau gustinya dermawan Abdi dalam tidak memperdulikan karakter gustinya Yang paling penting bagi abdi dalam Di dalam hidup abdi dalam itu Yang paling utama adalah Abdi dalam ingin selalu dekat dengan gustinya Abdi dalam selalu ingin dekat dengan gustinya Seperti apapun gustinya itu Dan kerinduan terbesar abdi dalam adalah Mendapatkan kepercayaan dari sang gusti itu sendiri Dimana hal ini memang bertolak belakang dengan zaman-zaman sekarang Karena zaman-zaman sekarang itu berbeda Dimana seorang abdi dalam Tunduk secara mutlak Kepada gusti Apapun yang gusti lakukan Seorang abdi dalam Tidak berani melawan gusti Dan gusti Tidak memerlukan izin Dari abdi dalam siapapun Gusti bebas dan luasa Melakukan apapun juga Gusti tidak perlu izin dengan si A Gusti tidak perlu izin dengan si B Gusti tidak perlu izin dengan si C Karena semuanya tunduk pada gusti Dan apapun yang dilakukan gusti Itu leluasa Sesuai dengan keinginan gusti itu sendiri Dan perlu Anda ketahui Bahwasannya Bermusuhan adalah Abdi dalam Abdi dalam kerajaan Itu sama saja dengan Bermusuhan dengan Sang raja itu sendiri Bermusuhan dengan Abdi dalamnya Itu sama saja Dengan bermusuhan Dengan gustinya Sama Dan bermusuhan dengan gustinya Itu sama saja Bermusuhan dengan Abdi dalam Abdi dalamnya Karena siapapun musuh dari Gustinya Semuanya juga menjadi musuh bagi abdi dalam-abdi dalamnya Siapapun musuh dari abdi dalamnya Semua juga akan menjadi musuh bagi Gustinya Maka dari itu Gusti leluasa melakukan apapun juga Karena Gusti adalah titel tertinggi Gusti berhak melakukan apa saja dan punya hak leluasa atas semuanya Dan sebagai abdi dalam Seorang abdi dalam hanya bisa tunduk dan pasrah dan menaati semua keinginan Gusti Maka dari itu dukung terus Ratu Adil supaya Ratu Adil segera muncul Dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini